Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. masih ada yang ada korea disini di depan KPU Kutai Timur saya minta teman tempat jangan terperbukasi saya minta jangan lihat teman-teman saya karena saya lihat juga oke dan kita akan terus berkoronasi infeksi kita di dalam saya minta jangan ya teman-teman saya karena saya lihat juga oke dan kita akan terus berkoronasi infeksi kita di dalam dari tim Makin saya juga saksi pada pleno ini tapi saya ganti dari teman-teman di dalam yang sudah melihat secara langsung bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan-pertimbangan dan laporan-laporan tim advokasi Makin dibanding perlu tadi membuka kotak suara karena di indikasikan ada unsur pelanggaran ada ketidakadilan tadi lagi Wabibi menyampaikan bahwa Mawaslu sebagai badan yang resmi dalam penjelenggaraan pemilu merekomendasikan secara lisan untuk membuka kotak suara tadi saya bernegosiasi dengan pihak kepolisian bahwa saya tidak mengedepankan asas normatif pihak kepolisian yang mengatasi karena mau saya mewakili kapolres tolong melihat aspek sosiologis mulai yang sembilan kami berorasi bersama masyarakat Kabupaten Keputat Timur satu kata kunci bukan memenangkan Makin tapi membuka keadilan karena menurut informasi ini dapat bahwasannya TPS kotak suara di dalam tidak jadi dibongkar padahal sudah direkomendasikan untuk dibongkar apa yang terjadi? tentunya adalah sebuah kebenaran yang coba diutupin oleh aparat penyelenggara lantas oleh karena itu apakah kita hanya untuk berdiam dirisi? tidak kita harus kawal, kita harus saksikan dan kita harus pastikan bahwasannya kebenaran keadilan terjadi di Kabupaten Keputat Timur yang kita cintai